BIDANG OBAT Upacara selesai, dan Longchen menjadi sorotan. Namanya benar-benar bergema di seluruh Institut Dewa sekarang. Kali ini, upacara tersebut menyebabkan kehebohan di dalam Institut Dewa, karena begitu banyak orang terungkap terlibat dalam penipuan. Seluruh Departemen Penyelidik akan melalui penyelidikan menyeluruh, dan siapapun yang ditemukan berpartisipasi dalam penipuan akan menghadapi hukuman berat. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terlibat. Tetapi bagaimanapun juga, kecurangan kali ini telah membuat marah para petinggi Institut Dewa. Hal lain yang mengguncang Institut Dewa adalah taruhan Longchen dengan Heaven Master Yun Yang. Dia mengambil alih grup elit. Agar tidak mengenakan jubah instruktur, Longchen telah membuat taruhan seperti itu. Awalnya, banyak orang yang tidak tahu apa itu elit grup ini. Tapi tidak ada tembok yang bisa menghalangi gosip. Akhirnya, terungkap bahwa elit grup ini terdiri dari orang-orang tidak berguna yang datang hanya untuk mengkonsumsi sumber daya akademi. Mereka adalah sekelompok murid hedonistik dari orang tua kaya di seluruh prefektur terdekat. Mereka menolak untuk belajar, jadi mereka dikirim ke sini untuk mengejar studi mereka. Sebenarnya, mereka hanya ada di sini karena orang tua mereka telah membayar begitu banyak uang kepada akademi. Murid-murid ini bahkan biasanya tidak menghadiri kelas. Keluarga mereka telah membayar ribuan kali biaya sekolah untuk membiarkan mereka tinggal di sini. Bakat, bakat, dan basis kultivasi mereka tidak buruk, tapi itu bukan atribut terbesar mereka. Atribut terbesar mereka adalah mereka punya uang. Selain itu, mereka benar-benar tahu cara membelanjakannya. Orang-orang di elit grup sangat spesial di dalam akademi. Mereka seperti sekelompok babi yang dibesarkan. Dengan kata lain, bahkan murid pendatang baru yang baru saja lulus ujian dapat dengan mudah mengalahkan mereka karena kekuatan tempur mereka sangat tipis seperti selembar kertas. Orang-orang ini tidak begitu terkenal sebelumnya, tetapi setelah upacara ini, semua orang tahu tentang kelompok penasaran ini. Grup elit ini dipandang sebagai noda di Institut Dewa, tetapi Tuan Surga Yun yang masih mengekspos mereka. Institut Dewa telah menerima mereka karena uang mereka, tetapi juga karena mereka tidak ingin menyinggung berbagai kekuatan di belakang mereka. Bagi Heaven Master Yun yang untuk mengekspos mereka menunjukkan bahwa dia memiliki sedikit keberanian. Banyak orang tertarik pada apakah Long Chen benar-benar dapat memenangkan taruhan seperti itu atau tidak. Namun, mereka bahkan lebih ingin tahu mengapa Long Chen merasakan keinginan seperti itu untuk tidak mengenakan jubah instruktur putih. Harus diketahui bahwa itu adalah pakaian yang diimpikan oleh banyak orang untuk bisa dipakai. Itu adalah simbol status dan posisi mereka. Selain itu, Long Chen tidak pernah mengenakan apapun selain jubah hitamnya yang compang kemping. Apakah dia hanya mencoba menunjukkan bahwa dia berbeda dari orang lain? Tidak diketahui berapa banyak orang di seluruh Institut Dewa yang mendiskusikan masalah ini. Tetapi untuk Long Chen, dia sekarang berada di rumah pribadinya yang kecil berlantai dua di Institut Dewa. Meskipun tidak besar, itu sangat halus. Dibandingkan dengan orang-orang yang masuk ke dalam satu gua atau orang-orang yang berbaring di tempat tidur yang seperti peti mati, ini sudah merupakan kemewahan yang sangat besar. Setelah Long Chen diberi rumahnya sendiri dan 20 ribu kristal abadi, dia kembali ke Pil Institute dan pergi mencari Penatua Bintang 7. Saya sudah mendengar apa yang terjadi. Anak-anak muda benar-benar memiliki energi. Ini adalah hal yang baik. Tapi kamu bahkan menyeretku ke dalamnya, Penatua Bintang 7 memandang Long Chen dengan senyum aneh. Long Chen tahu bahwa Penatua Bintang 7 mengacu pada bagaimana dia menggunakan nama yang terakhir sebagai pendukung. Long Chen terkeke, Saya seharusnya tidak menggunakan nama Anda sebagai pendukung, tetapi Anda juga tidak memberi tahu saya betapa istimewanya pelat status yang Anda berikan kepada saya, jadi kita seimbang, kan? Saya di sini untuk mengembalikan uang yang Anda pinjamkan kepada saya dan terima kasih. Long Chen mengembalikan kristal abadi yang dia pinjam dari Penatua Bintang 7. Dia benar-benar berterima kasih padanya. Meskipun uang ini bukan apa-apa bagi Penatua Bintang 7, itu diperlukan untuk Long Chen. Di Akademi Cakrawala Tinggi, tanpa uang, sulit untuk maju satu langkah. Tetapi hanya dengan meminjam uang untuk biaya pendaftaran, Long Chen mengambil lompatan besar ke depan. Jalan masa depannya sepenuhnya terbuka, dan kuncinya adalah uang biasa-biasa saja yang dipinjamkan oleh Penatua Bintang 7 kepadanya. The Seven Star Elder menganggup dan menyingkirkan kristal abadi. Kamu sekarang adalah instruktur institut dewa. Selanjutnya, Heaven Master Yun yang memiliki pendapat yang tinggi tentang Anda. Apakah Anda masih akan menjadi murid Pil Institute? Petik 2. Long Chen tersenyum. Saya seorang kultifator ganda. Saya seorang alkemis dan seniman bela diri. Kedua belah pihak akan saling mendukung, jadi saya harus sedikit berlari kembali ke Pil Institute. Namun, barang-barang di Pil Institute terlalu mahal. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan diskon. Dalam perjalanan kembali, saya membeli tungku pil, tiga api abadi kelas terendah, serta beberapa bahan obat dasar. Sekarang aku bangkrut lagi. Menyebutkan ini saja membuat Long Chen merasa sedih. Murid Pil Institute diberi uang paling banyak, tetapi Pil Institute menempatkan harga segalanya sangat tinggi. Itu sebabnya dia tidak bisa membeli apapun yang dia inginkan. Kamu membeli tiga api abadi tingkat rendah. Mengapa? Tanya penatua bintang tujuh. Kebanyakan orang hanya akan membeli satu biji api abadi. Harga untuk itu agak tinggi, jadi masuk akal mengapa dia bangkrut setelah membeli tiga. Aku punya kegunaan untuk mereka, tetapi tidak nyaman bagiku untuk mengatakan alasannya. Bolehkah saya tahu jika ada cara bagi murid untuk membeli barang-barang obat dengan harga diskon? Tanya Long Chen, tidak ingin berbohong tetapi juga tidak ingin mengatakan bahwa dia telah membelinya untuk memberi makan huolinger. Murid Pil Institute harus berkontribusi pada Pil Institute untuk menikmati diskon. Pendatang baru biasanya tidak dapat mencapai tingkat yang diperlukan. Dalam hal ini, aturan kami berbeda dari Institut Dewa, jawab Penatua bintang tujuh. Long Chen mengangguk. Sekte tidak ada untuk amal, jadi sumber daya diberikan kepada mereka yang berkontribusi. Dengan kata lain, hanya jika Anda dapat menghasilkan keuntungan untuk Akademi, sumber daya Akademi akan jatuh ke tangan Anda dengan lebih mudah. Apa itu? Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan? Anda bisa memberitahu saya. Jika itu tidak melanggar aturan Pil Institute, saya tidak keberatan membantu Anda sedikitpun, kata Penatua bintang tujuh. Saya membutuhkan bahan-bahan untuk banyak mortal ascension pills, tetapi uang yang saya miliki tidak cukup untuk membelinya. Saya tidak sabar untuk mengeluarkan semua kifana saya. Petik 2. Penatua bintang tujuh mengerutkan kening. Saya tidak memiliki ramuan obat tingkat rendah seperti itu. Jenis bahan obat pengantar ini adalah hal-hal yang belum pernah disentuh oleh alkemis tingkat tinggi seperti Penatua bintang tujuh selama bertahun-tahun. Dengan statusnya, satu kata dapat membawa banjir bahan obat tingkat rendah ini, tetapi itu akan menipu Long Chen dan tidak sesuai dengan aturan. Sama seperti Institut Dewa, Institut Pil peduli untuk tidak melanggar aturannya. Saya tahu, meminta bantuan Anda dengan hal seperti itu tidak pantas. Sebagai murid Pil Institute, bukankah saya harus pergi ke ladang obat setiap 3 bulan sekali untuk bekerja? Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengirim saya terlebih dahulu sehingga saya bisa mendapatkan pengalaman dengan bahan-bahan itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya bahkan bisa pergi berburu di luar dan memetik beberapa herbal untuk saya gunakan sendiri. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Tanya Long Chen. Itu secara alami tidak masalah. Anda hanya bisa pergi besok. Jika Anda sedang terburu-buru, saya dapat mengirim Anda hari ini juga. Penatua bintang tujuh tersenyum. Haha, kalau begitu aku ingin pergi sekarang. Terima kasih banyak, Penatua. Long Chen tertawa dan pergi. Reaksinya yang tiba-tiba begitu cepat sehingga membuat Penatua bintang tujuh lengah. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Chen justru menunggu ini. Bab 2832 Huo Lingger Bangkit. Apa yang kamu lihat? Lakukan pekerjaanmu. Long Chen dengan sungguh-sungguh mengidentifikasi berbagai ramuan abadi ketika seorang supervisor di samping menatapnya. Dia melihat Long Chen menyingkirkan tanaman abadi. Dia kemudian ingin menghentikan Long Chen, tetapi dia tidak berani. Di sini, dia adalah kepala suku yang bertanggung jawab atas tanaman abadi tingkat rendah. Ketika murid-murid Institut Pil datang, dia biasanya berteriak dan memerintahkan mereka berkeliling. Namun, ketika dia melihat Long Chen, dia tidak berani mengeluarkan suara. Meskipun Long Chen tidak membuat keributan besar di sini di Pil Institute, masalah dia memukuli orang lain telah sampai di sini. Adapun supervisor ini, dia sangat menyadari segalanya, itulah sebabnya dia sangat takut. Seseorang yang berani memukuli instruktur dan sesepuh bukanlah seseorang yang ingin dia provokasi. Karena ini, meskipun merasa sedih, dia tidak menghentikan Long Chen untuk diam-diam mengambil tanaman. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani. Magang senior saudara Long Chen, obat-obatan berharga di sini semuanya diperhitungkan. Jika satu atau dua hilang, saudara junior ini akan dapat menutupinya. Tapi jika lebih dari itu, supervisor itu akhirnya angkat bicara dengan sedih. Dia juga takut mengambil tanggung jawab untuk masalah ini. Jika orang lain yang melakukan ini, dia akan mulai mengutup mereka dan bahkan mungkin menangkap mereka. Tapi dia tidak berani melakukan hal yang sama pada Long Chen. Oh, begitukah? Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Saya hanya akan mengambil satu dari setiap tanaman, kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Orang itu hampir menangis karena kegembiraan, dan dia sebenarnya secara pribadi membantu Long Chen menggali tanaman. Melalui ini, Long Chen mengetahui bahwa ladang obat ini sebenarnya adalah tempat yang menguntungkan. Pengawas ini telah berada di sini selama bertahun-tahun. Menggunakan otoritasnya, dia diam-diam memindahkan tanaman obat ke sana sini. Selama dia mempertahankan kuota, petinggi tidak akan menyelidiki. Dengan menanam ekstra seperti itu di sana sini, ia memperoleh beberapa bahan obat tambahan yang masuk ke sakunya. Namun, sebagian dari keuntungan itu juga dikirim ke atas sebagai semacam persembahan. Itu hanya cara untuk memastikan bahwa posisinya ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Itulah alasan lain mengapa dia tidak berani melaporkan Long Chen. Jika dia melakukannya dan semuanya dihitung, dia akan terungkap. Untungnya, Long Chen benar-benar menerima masing-masing hanya mengambil satu. Jika itu masalahnya, dia bisa dengan mudah menutupinya. Bidang obat ini hanya untuk tanaman tingkat rendah. Ada lebih dari 400 spesies yang berbeda, tetapi secara keseluruhan, adalah mungkin untuk memperbaiki pil mortal ascension lengkap dari mereka. Itu adalah tujuan utama Long Chen. Setiap pabrik yang digali pengawas dengan hormat dikirim ke Long Chen. Dia kemudian memberi Long Chen karung kecil juga. Tak perlu dikatakan bahwa ini adalah suap dari kristal abadi. Namun, Long Chen tidak menerimanya. Sebaliknya, dia mengatakan kepada orang itu untuk tidak khawatir. Setelah membantunya, Long Chen akan menemukan cara untuk membayar supervisor di masa depan jika dia punya kesempatan. Dia tidak akan menyakiti dermawannya setelah mencapai tujuannya. Orang ini ingin membayar Long Chen untuk merahasiakan rahasianya, tetapi Long Chen bukan orang seperti itu. Setelah dia selesai dengan bidang obat, Long Chen kembali ke Institut Dewa. Di rumah barunya, dia naik ke atas dan memasuki ruang kultifasi. Pikirannya kemudian tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama. Ruang kekacauan utama tidak berubah setelah dia naik ke dunia abadi. Itu masih sepi. Namun, saat ini, ada dua bidang cahaya. Yang satu berwarna merah, sedangkan yang satu berwarna ungu. Mereka adalah inti Huolinger dan Leilinger. Dalam pertempuran terakhir benua surga bela diri, keduanya telah menggunakan semua kekuatan mereka dan jatuh tertidur. Tampaknya naik ke dunia abadi telah memengaruhi mereka. Mereka tidak bangun. Sebaliknya, mereka tetap dalam keadaan ini. Pada saat ini, ada tiga api seukuran kepalan tangan yang membakar di sekitar bola Huolinger. Itu adalah api abadi, juga dikenal sebagai api roh abadi. Ada semua jenisnya, dan dia membelinya untuk memberi makan Huolinger. Api abadi yang dia beli adalah biji api yang dipadatkan oleh formasi dari energi api di dalam langit dan bumi. Ini adalah api abadi tingkat rendah, tetapi meskipun demikian, mereka masih lebih kuat dari api roh air dao terbalik, yang menduduki peringkat satu di peringkat api bumi. Ada perbedaan kualitatif di antara mereka yang membuatnya mustahil untuk membandingkannya. Api dunia fana tidak dapat tetap menyala di dunia abadi. Ini juga mengapa Huolinger tetap tertidur. Namun, dengan melihat Huolinger, Leilinger, Heaven Flipping Cell, Demon Moon Furnace, dan Moon and Star Raffining Furnace semuanya tertidur, dia dapat menyimpulkan bahwa ruang kekacauan utama terkait dengan dunia abadi. Meskipun ruang kekacauan utama tidak berubah, jika itu benar-benar ruang yang terisolasi, mereka juga akan terisolasi dan tidak akan terpengaruh oleh hukum dunia abadi. Hutan asli dan tanaman obat Longchen semuanya telah dihancurkan. Selain rumput abadi Yin Yang, sisanya semuanya mati. Awalnya dia berpikir bahwa dia telah menarik energi kehidupan mereka secara berlebihan sampai-sampai bahkan mengisi kembali energi kehidupan itu setelahnya tidak cukup untuk menghidupkan kembali mereka. Namun, ketika dia melihat pohon dao surgawi, dia melihat bahwa sementara buahnya telah benar-benar lenyap, pola pada daunnya dan bentuknya tampaknya telah berubah dalam banyak cara yang hampir tidak terlihat. Ruang kekacauan utama harus melalui transformasi diam-diam. Untungnya, kemampuannya belum disegel. Lubang-lubang dari berbagai buah yang dia konsumsi sudah tumbuh. Ada anakan kecil yang tumbuh dari tanah. Dia kemudian mentransplantasikan tanaman abadi yang baru saja dia dapatkan. Mereka berkembang di sini. Longchen dengan cepat menumbuhkan bidang obatnya sendiri lagi. Sayangnya, dia tidak memiliki energi spiritual abadi, dan yuan spiritualnya disegel di dunia abadi. Tanpa energi spiritual abadi dari dunia abadi, dia tidak dapat mempercepat laju pertumbuhan di dalam ruang kekacauan utama. Kalau tidak, dia akan bisa mempercepat pertumbuhan tanaman abadi ini. Longchen saat ini benar-benar menunggu banyak hal untuk dilakukan. Namun, saat ini, yang paling mendesak adalah membangunkan Huolinger. Selama Huolinger bangun, dia bisa memperbaiki pil. Pil obat adalah cara tercepat baginya untuk mengeluarkan kifananya. Tiba-tiba, bola Huolinger bergetar dan Longchen senang. Dia kemudian mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam bola, dan akhirnya ada fluktuasi spiritual dari Huolinger. Huolinger telah terbangun. Daripada secara pasif menyerap benih api abadi, dia secara aktif menyerap kekuatan mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, meski begitu, dia menyerapnya dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun, mereka adalah api abadi, keberadaan yang jauh lebih kuat darinya. Dia perlu memperbaikinya sedikit demi sedikit. Sebagai api tingkat terendah di dunia abadi, api ini hampir tidak memiliki kesadaran sama sekali. Itulah sebabnya Longchen tidak khawatir mereka melahap Huolinger. Dia mengira bahwa biji api kelas rendah memiliki manfaatnya. Saat Huolinger menyerapnya, kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Gambar naga secara bertahap muncul di dalam bola. Jelas, Huolinger telah dilahirkan kembali sekarang setelah dia dibawa ke dunia abadi, sekali lagi menjadi Huolong. Dia telah kembali ke keadaan naganya, dan untuk kembali ke bentuk manusia akan memakan waktu lama. Ini hampir setara dengan semacam kelahiran kembali nirwana. Untungnya, kecerdasan Huolong tetap ada. Berkultifasi tidak akan sulit di masa depan. Setelah dua jam, tiga biji api dengan cepat meredup, dan naga api sepanjang satu kaki muncul di tangan Longchen. Huolong lalu menggosok ibu jari Longchen dengan kepalanya. Longchen tersenyum dan menggosok naga api. Tidak terburu-buru. Anda masih terlalu lemah, dan hukum dunia abadi mengikat Anda. Anda belum dapat berbicara, tetapi kami masih dapat berkomunikasi secara rohani. Longchen mengeluarkan tungku pil perunggu. Ini adalah satu-satunya tungku pil yang bisa dia gunakan saat ini. Mari kita perbaiki tungku pil dan lihat apa yang terjadi. Ini adalah langkah pertamaku untuk menyapu dunia abadi. Setelah melihat tungku pil, kepercayaan lamanya kembali. Bab 2833 pertemuan pertama dengan kelompok elit. Setelah tungku perunggu bergetar, tutupnya terbuka dan tungku pil muncul di depan Longchen. Ada sembilan pil. Tak satupun dari mereka adalah pil sampah, tetapi mereka tidak bulat sempurna dan mereka memiliki bintik-bintik. Itu adalah cacat pil. Ini berarti bahwa kotoran belum sepenuhnya dikeluarkan dari pil. Ketika pil mengembun, kekuatan api tidak cukup untuk mengeluarkan kotoran sepenuhnya, menyebabkannya mengembun di permukaan pil obat. Jika pil tersebut dikonsumsi secara teratur, akan sangat berbahaya bagi tubuh sampai-sampai perlu mengkonsumsi cairan detoks sekunder pada saat yang bersamaan. Jika tidak, itu akan merugikan fondasi konsumen. Kelas menengah, dengan jarak yang cukup jauh dari kelas tinggi, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tungku pil ini benar-benar sampah. Tidak hanya itu tidak membantu sama sekali, tetapi karena rune kasar, distribusi panasnya tidak merata, jadi itu membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankan panas apapun. Selain itu, Huo Long baru saja bangun dan tidak terbiasa dengan hukum Tao Surgawi dari dunia abadi. Hal lain adalah bahwa Kifana Longchen belum mengalami kemunduran, sehingga kekuatan spiritualnya menjadi tidak murni. Oleh karena itu, pil obat ini tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk menyerap ki spiritual abadi di udara. Tidak peduli apa, mereka 10 kali lebih baik daripada pil mortal ascension tingkat rendah yang dijual. Kualitas mereka hanya akan meningkat saat mereka mengeluarkan Kifana saya, jadi ini adalah siklus positif. Longchen mengkonsumsi salah satu pil. Pil obat kemudian larut dalam tubuhnya, menyebarkan energi obat yang berkali-kali lebih kuat daripada pil mortal ascension yang dia beli dari lemak korup itu saat itu. Mulai hari ini, dia bisa memperbaiki pilnya sendiri. Dia sekali lagi melangkah ke jalur kultivasi. Jika pil institute mengetahui bahwa seorang ascender dunia yang lebih rendah dapat secara instan memperbaiki pil mortal ascension tingkat menengah pertama kali mereka mencoba, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan pingsan karena shock. Harus diketahui bahwa hukum dunia fana benar-benar berbeda dari hukum dunia abadi. Ascender normal perlu sepenuhnya mengeluarkan semua Kifana mereka dan kemudian terbiasa dengan dunia baru ini setidaknya selama satu tahun sebelum mencoba memperbaiki pil. Bahkan kemudian, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Itulah mengapa ada sangat sedikit manusia yang naik ke dunia fana di dalam pil institute. Pil institute tidak ingin menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membesarkan murid-murid dunia bawah, kecuali murid-murid itu memiliki bakat dan potensi yang menakjubkan. Penasaran? Ingatan pil soverein saya tidak memiliki formula mortal ascension pil, tetapi begitu saya melihat formulanya, saya langsung tahu cara memperbaikinya dan tabu. Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Formula pil soverein semuanya berasal dari dunia fana, dan Long Chen tidak memiliki formula untuk dunia abadi. Tetapi begitu dia melihat formula pil, dia sepertinya mengingatnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Begitu dia melihatnya, itu menjadi akrab baginya. Tidak ada masalah dengan tekniknya, tapi tetap saja, tidak peduli betapa menakjubkannya seni alkimia, itu masih akan dibatasi oleh pil flame, tungku, dan diri. Aturan pil institute benar-benar penipu. Hanya ada beberapa formula pil tingkat sangat rendah yang tersedia secara gratis untuk para murid. Level apapun yang lebih tinggi membutuhkan kontribusi atau status tertentu untuk diperoleh secara gratis. Berdasarkan apa yang dilihat Long Chen, hubungan antara murid-murid institut pil juga tidak terlalu baik. Para murid yang bisa mendapatkan formula pil tingkat yang lebih tinggi memiliki status yang berbeda dari murid yang lebih rendah, dan yang pertama tidak memiliki keinginan untuk berbagi formula. Semua yang akan dilakukan adalah menciptakan pesaing lain untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya tidak dilarang bagi murid untuk mengirimkan dan berbagi formula pil. Tapi tidak ada yang membagikannya. Sebaliknya, ada aturan lain. Pil institute tidak melarang murid untuk membeli dan menjual formula pil. Dengan demikian, semua formula pil di pil institute adalah target Long Chen. Namun, Long Chen tidak terburu-buru. Saat ini, semuanya berjalan ke arah yang benar. Pintunya sudah terbuka, jadi dia hanya perlu terus maju. Long Chen memurnikan lima tungku pil sebelum dia sedikit lelah. Tungku pil ini tidak mudah digunakan, dan pil flamenya lemah. Oleh karena itu, dia perlu menyuntikkan kispiritual dunia ke dalam pil, dan itu melelahkan. Namun, setelah lima tungku pil, Kifana Long Chen telah berkurang. Dia merasa jauh lebih ringan dan hampir bisa merasakan kispiritual abadi di udara. Hehehe, lain kali aku memperbaiki pil, aku mungkin bisa memperbaiki pil Mortal Ascension kelas tinggi. Long Chen tersenyum ketika dia merasakan perubahan di tubuhnya. Untuk dapat merasakan kispiritual abadi dari udara berarti Kifananya telah terkelupas. Kispiritual abadi mulai menyambutnya, dan ini akan membuat pil pemurnian lebih mudah. Dia menyingkirkan tungku pil dan menyuruh Huo Long untuk beristirahat. Setelah itu, dia meregangkan tubuh, merasa segar kembali. Kekuatan mengalir melalui pembuluh darahnya. Instruktur Long Chen, para murid dari grup elit telah berkumpul. Mereka sedang menunggu instruksi Anda. Sebuah ketukan datang dari pintu. Haha, bagus. Biarkan saya melihat betapa elitnya para elit ini. Long Chen tertawa dengan percaya diri. Saat ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang melihatnya sebagai lelucon atas taruhan ini. Tapi Long Chen tidak takut. Semakin sulit tugasnya, semakin dia ingin melakukannya. Ketika Long Chen keluar dari pintu, seorang murid buru-buru memimpin. Gunung terbang telah disiapkan. Long Chen mengalami perawatan dari seorang instruktur dan langsung merasa jauh lebih nyaman. Instruktur Long Chen, seberapa yakin Anda dengan instruktur Yun Yang? Tanya murid itu dengan berani. Hem, tidak sebanyak itu, kata Long Chen. Berapa harganya? Murid itu mengejar topik itu. Apa itu? Instruktur Long Chen, tolong jangan salah paham. Hal ini telah menyebabkan keributan di seluruh institut dewa. Saya hanya mendapat manfaat dari cahaya Anda sekarang, jadi saya berharap mendapatkan sedikit informasi orang dalam. Jika orang lain bertanya kepada saya, saya akan bisa pamer sedikit, kata murid itu. Basis kultifasinya tidak terlalu tinggi, tetapi dia cerdas. Jika seseorang bertanya kepada Anda, beritahu mereka bahwa saya tidak terlalu percaya diri. Saya hanya 100% yakin, kata Long Chen sambil tertawa. 100% Apa kamu yakin? Orang-orang itu adalah penjelmaan iblis. Mereka tidak pernah mendengarkan siapapun. Apakah Anda terlalu percaya diri? Apakah Anda ingin saya menjelaskan dengan tepat seperti apa mereka? Tanya murid itu dengan penuh semangat. Tidak dibutuhkan. Saya sudah jelas tentang orang macam apa mereka. Tidak ada yang tidak mungkin ketika datang kepada saya. Jika mereka membuatku gagal, aku akan merobek tendon mereka dan merobek kulit mereka untuk digunakan sebagai lentera. Bagaimanapun, jika mereka gagal, tidak satupun dari mereka yang berpikir untuk keluar hidup-hidup, kata Long Chen acuh tak acuh. Murid itu gemetar ketakutan. Bukankah itu terlalu kejam? Namun, pada saat ini, Long Chen terbang dengan tunggangannya, meninggalkan muridnya. Long Chen duduk di gunung terbang sendirian dan kemudian tiba di pegunungan. Ada lembah jauh di dalam sini yang telah dipilih Long Chen. Long Chen telah membuat kesepakatan dengan Heaven Master Yun yang bahwa latihan mereka akan dilarang untuk ditonton orang lain. Jika tidak, itu akan dihitung sebagai kerugian Heaven Master Yun yang ada sekelompok orang yang mengumpat dan berteriak ribut tentang sesuatu ketika dia tiba. Long Chen jatuh di antara mereka. Kamu Long Chen itu. Bahkan sebelum dia berbicara, salah satu murid itu memandang Long Chen dengan mata miring, menatapnya dengan jijik. Retakan. Long Chen mengulurkan tangan dan meremas lehernya. Akibatnya, tubuhnya langsung ambruk, berkedut, sebelum akhirnya berhenti. Auranya memudar. Dia meninggal. Semua murid ketakutan. Long Chen mengeluarkan sapu tangan dan menyekat tangannya dengan ekspresi jijik. Rasanya seperti meremas leher orang itu telah mengotori tangannya. Mereka terdiam saat dia menyekat tangannya. Hanya ketika tangannya benar-benar bersih, dia memandangnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Maaf, emosiku sedang tidak baik. Ketika Anda berbicara dengan saya, Anda harus memikirkan nada dan tindakan seperti apa yang akan digunakan. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menepuk dahinya. Oh tidak, apa yang baru saja dikatakan orang itu. Saya agak terlalu tergesa-gesa dan tidak mendengarkannya. Saya akan menyusahkan Anda untuk memberitahu saya apa yang ingin dia katakan barusan. Terima kasih. Petik 2. Bab 2834 Metode Long Chen Begitu Long Chen tiba, dia membunuh seseorang. Oleh karena itu, murid-murid yang tersisa takut keluar dari pikiran mereka. Murid-murid ini akan menyelesaikan studi mereka dan kembali ke rumah mereka, jadi mereka sebenarnya sangat kesal karena harus menghadiri beberapa pelatihan mendadak. Selanjutnya, ketika mereka mengetahui bahwa mereka dipaksa melakukan ini karena seseorang bernama Long Chen telah bertaruh melawan Heaven Master Yun yang menggunakan mereka sebagai taruhannya, mereka marah. Jadi, bahkan sebelum bertemu Long Chen, mereka membencinya. Namun, Heaven Master Yun yang mengatakan bahwa jika mereka tidak datang, dia akan mengusir mereka, jadi mereka tidak punya pilihan. Mereka semua telah merenungkan bagaimana mereka bisa mengacaukan Long Chen ketika dia tiba-tiba-tiba dan membunuh salah satu dari mereka tanpa sepatah katapun. Seorang instruktur membunuh orang. Apakah dia benar-benar seorang instruktur? Jika Akademi mengetahui hal ini, dia akan dibunuh. Selain itu, mereka yang dapat bergabung dengan grup elit semuanya memiliki latar belakang yang kuat. Apakah Long Chen ini gila? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa membunuh orang secara acak? Teriak salah satu dari mereka akhirnya. Sebuah pedang menembus dada orang itu. Dia kemudian menatap Long Chen dengan kaget, meraih ke arahnya. Namun, sebelum lengannya mencapai Long Chen, dia jatuh ke tanah. Murid itu ditendang ke samping oleh Long Chen yang kemudian menyarungkan pedangnya. Melihat mayat itu, dia menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak punya ingatan? Saya mengajukan pertanyaan. Dengan menjawab tidak penting, apakah Anda tidak sadar bahwa Anda membuang-buang waktu saya yang berharga? Tiba-tiba, seseorang melarikan diri dari tanah, berlari secepat yang dia bisa. Akibatnya, sebuah panah melesat. Murid itu kemudian berteriak saat panah menembus dadanya dengan semburan darah. Dia jatuh. Long Chen meletakkan panahnya dan dengan tidak tergesa-gesa meletakkannya di atas batu di dekatnya. Dia kemudian duduk di atas batu dengan ekspresi senang. Melihat murid-murid yang ketakutan di depannya, dia tersenyum dengan giginya. Jangan gugup, aku sebenarnya sangat ramah. Senyum Long Chen biasanya sangat hangat, sangat cerah. Namun, setelah membunuh tiga orang berturut-turut, mampu mengungkapkan senyum seperti itu membuat rambut orang berdiri. Gigi Long Chen memberi mereka perasaan binatang yang haus darah. Merinding menutupi mereka dari ujung jari kaki mereka. Namun, prasyaratnya adalah kamu mendengarkanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh semua orang di sini. Long Chen dengan ringan mengetuk panahnya ke batu. Suara ringan itu mengguncang hati mereka. Ini bukan instruktur. Ini adalah iblis, iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Oleh karena itu, para murid ini gemetar ketakutan. Semua kesombongan mereka sejak awal menghilang tanpa jejak. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa rumor sebelum datang ke sini. Saya tahu bahwa tidak ada dari Anda yang akan bekerja sama dengan saya. Jadi, saya tidak punya harapan untuk memenangkan taruhan. Jika Anda akan membuat saya kalah, maka jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Jika seseorang seperti saya harus diseret oleh Anda, maka tidak perlu sekelompok pemboros sumber daya untuk tetap hidup di dunia abadi, kata Long Chen. Raksasa, ini pasti monster. Kita pasti mati. Para murid semua berteriak di dalam. Setelah kehilangan taruhannya sendiri, dia akan menyalahkan dan membunuh mereka. Begitu mereka memikirkan kematian, kaki para murid ini menjadi lunak. Meskipun dalam hal kultifasi, bakat mereka layak disebut elit, kekuatan mereka yang sebenarnya hanyalah kondensasi dari sumber daya yang telah dihabiskan untuk mereka. Mereka belum pernah melihat darah sebelumnya, jadi mereka benar-benar bunga rumah kaca. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Panah saya ini bukan vegetarian. Tentu saja, jika Anda punya nyali, Anda semua bisa mengerumuni saya sekaligus. Jika Anda membunuh saya, Anda akan bebas. Tapi saya akan menyarankan Anda untuk menghemat usaha. Bahkan jika ada jutaan dan jutaan dari Anda, Anda bahkan tidak akan bisa menyentuh saya. Anda sangat lemah sehingga melampaui harapan saya. Saya bahkan curiga bahwa saya harus menyerah pada taruhan dan langsung membunuh kalian semua sebelum berlari. Long Chen sedikit mengernyit seolah berdebat dengan dirinya sendiri. Para murid merasa merinding dengan pertimbangan ini. Setelah itu, seorang murid melangkah maju, gemetar. Instruktur Long Chen, kita semua sangat berbakat. Selama kita berkultivasi dengan benar, kita bisa naik ke peringkat dewa. Percayalah pada kami. Bagaimana bisa sekelompok pengecut masuk ke peringkat surgawi? Bahkan jika aku mempercayainya, apakah kamu sendiri yang mempercayainya? Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Instruktur Long Chen, tolong beri kami kesempatan. Bukankah masih ada satu bulan lagi? Kita pasti bisa berhasil, teriak murid lain. Mereka semua takut mati. Bagaimanapun, mereka semua adalah eksistensi dengan pengaruh besar di antara berbagai latar belakang mereka. Saat mereka menikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir, mereka tidak ingin mati di sini. Kami dapat bersaksi bahwa orang-orang itu mati karena saling membunuh. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ya, mereka bertarung satu sama lain dan saling menjatuhkan. Anda tidak melakukan apa-apa. Petik 2 Mereka semua mulai mengangguk. Selama mereka bisa hidup, mereka akan mendengarkan Long Chen. Untuk menghindari dia membuat keputusan putus asa untuk menutupi jejaknya, mereka bersedia menutupi bagaimana dia membunuh beberapa dari mereka. Mereka hanya ingin mengulur waktu. Selama orang-orang akademi datang, mereka bisa melarikan diri. Itu pilihan yang layak. Long Chen mengangguk. Mendengar itu, mereka semua merasa lega. Nyawa mereka telah diselamatkan. Semuanya, datang dan minum pil. Pil ini mengandung racun yang hanya bisa aku obati. Jika Anda tidak ingin mati, jangan pernah berpikir untuk berlari. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak memakannya. Akan jauh lebih langsung bagiku untuk membunuhmu, kata Long Chen, mengeluarkan setumpuk pil. Keheningan menguasai selama beberapa detik sebelum kenyataan membuktikan bahwa mereka benar-benar bunga rumah kaca tanpa tulang punggung untuk dibicarakan. Mereka semua memilih untuk menghonsumsi pil tersebut. Baiklah, tunggu di ujung lembah. Saya akan membersihkan mayat di sini, kata Long Chen. Grup elit dengan cepat pergi. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, mayat-mayat di tanah itu mulai bergerak. Kakak ketiga, itu sangat menyakitkan. Saya pikir saya benar-benar akan mati. Murid pertama yang lehernya telah diperas Long Chen duduk. Kakak ketiga, kamu terlalu kejam. Anda bertindak sangat lancar sehingga saya benar-benar berpikir Anda menganggapnya serius. Murid yang telah ditusuk oleh pedangnya juga duduk. Wajahnya pucat. Pedang itu benar-benar telah menembusnya tetapi telah menghindari tanda vitalnya. Namun, itu masih bukan luka ringan. Yang paling terluka adalah orang yang tertusuk panah. Butuh waktu lama baginya untuk bisa duduk. Sudah sulit bagimu. Aku akan mengingat bantuan ini. Long Chen menepuk bahu mereka. Di masa depan, aliansi tak terkekang akan dapat meminta apapun darinya. He he, saudara ketiga, kami akan pergi. Sisanya terserah padamu. Jangan kecewakan kami. Semua orang sudah bertaruh apakah Anda bisa berhasil atau tidak. Saya sudah mempertaruhkan sebagian besar kekayaan saya pada Anda. Apakah saya bisa makan daging atau kelaparan di masa depan terserah Anda? Ketiga murid itu perlahan berjalan pergi sambil saling mendukung. Bab 2835 tebak. Long Chen pergi ke ujung lembah. Pada saat ini, para murid yang putus asa menggantungkan kepala mereka di sana. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya di dalam. Mereka benar-benar tumpukan sampah yang tidak berguna. Mereka hanya datang ke akademi untuk menghabiskan waktu, jadi sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bermain-main. Mereka sering bolos kelas sampai-sampai 36 orang dari elit grup bahkan jarang bertemu satu sama lain. Awalnya, grup elit memiliki 43 orang. Namun, beberapa telah pergi di tengah jalan, mengatakan bahwa akademi itu terlalu sulit. Murid yang tersisa tidak tahu tentang orang-orang yang pergi, jadi Long Chen telah meminjam tiga orang dari Mu Qingyun untuk berdandan seperti mereka, dan mereka sama sekali tidak sadar. Orang-orang ini bahkan belum pernah menginjakan kaki di medan perang, jadi menipu mereka tidak bisa lebih mudah. 36 dari mereka tidak memperhatikan satu petunjuk pun. Begitu Long Chen tiba, para murid itu berdiri tegak. Mereka semua dipenuhi dengan teror terhadap Long Chen, takut bahwa satu tindakan yang salah akan menyebabkan dia membunuh mereka. Tatapan Long Chen menyapu mereka. Setelah itu, tatapannya akhirnya jatuh pada seorang pria yang sedikit gemuk di antara mereka. Maju! Pria gemuk itu dengan hati-hati melangkah. Lemak di wajahnya bergoyang, tapi tidak ada yang menertawakannya. Mereka semua tahu tidak ada dari mereka yang lebih baik dari ini jika mereka yang menghadapi Long Chen. Siapa namamu? Tanya Long Chen. Tebakan! Seru si gemuk. Sebuah pedang keluar dari sarungnya. Long Chen mengarahkannya ke kepalanya, mengerutkan kening. Tidak buruk? Kamu punya nyali. Tapi aku tidak suka menebak-nebak. Instruktur Long Chen, kamu salah paham. Dia hanya gagap. Namanya Li Kei. Satu kata seorang murid dengan hati-hati. Murid ini dekat dengan si gemuk, jadi dia berbicara untuknya. Lemak itu menangis ketakutan. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada saudara lelakinya yang berbicara untuknya. Dia tidak pernah begitu tersentuh dalam hidup ini. Long Chen terkejut. Dia kemudian menarik kembali pedangnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa menyebut namamu sendiri tanpa cadel. Jika Anda tidak memiliki latar belakang yang kuat, hanya dengan melaporkan nama Anda mungkin akan membuat Anda sekarat. Ya, ya, saya akan mengubah cara saya melaporkan nama saya di masa depan. Teriak si gendut, mengangguk seperti ayam yang terombang ambing mencari gandum. Akibatnya, lemak di wajahnya bergetar seperti ombak di laut. Namun, tidak ada yang berani tertawa, takut mereka akan mendatangkan malapetaka ke diri mereka sendiri. Long Chen mengangguk. Tulang-tulangmu ini bagus. Meskipun etos kerja Anda sampah, menyebabkan Anda menyanyiakan potensi Anda, ayah dan ibu Anda berhasil mewariskan bakat bawaan mereka kepada Anda. Anda adalah yang terkuat dalam hal ini di antara semua orang. Petik 2. Betulkah? Li Kei terkejut, tidak menyangka mendapat pujian seperti itu dari Long Chen. Dengan bahu lebar dan leher tebal, Anda adalah model sempurna untuk seorang kultifator tubuh. Daya ledak lengan Anda bagus, tetapi Anda tidak pernah melatih kaki Anda. Tanpa fondasi yang kokoh, tubuh bagian atas Anda tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Jika Anda telah berkultifasi dengan benar saat memasuki akademi, saat ini, Anda seharusnya dapat mengalahkan peringkat ketiga di peringkat manusia, Zong Changsheng, kata Long Chen. Apa? Itu tidak mungkin, kan? Li Kei terkejut. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia impikan. Tidak ada yang tidak mungkin tentang itu. Mulai hari ini, Anda adalah pemimpin korps elit. Tujuan Anda bukan untuk mendapatkan peringkat surgawi, tetapi untuk mengalahkan Zong Changsheng, kata Long Chen. Apa? Bisakah saya benar-benar melakukannya? Seru Li Kei. Tentu saja Anda bisa. Jika kamu tidak bisa, aku akan membunuhmu, kata Long Chen acuh tak acuh. Kegembiraan Li Kei padam. Jika dia tidak mengalahkan ranker ketiga, dia akan dibunuh. Berdiri dengan benar. Saya akan melatih Anda terlebih dahulu sebagai contoh bagi semua orang. Bentak Long Chen. Mendengar ini, Li Kei berdiri tegak. Long Chen kemudian mengulurkan tangan dan menepuk batu di dekatnya. Setelah itu, batu besar yang beberapa kali lebih besar dari seseorang hancur berkeping-keping semudah tahu, membuat para murid lainnya tercengang. Seseorang dengan Kifana yang begitu padat tidak dapat menggunakan seni abadi atau kemampuan surgawi. Dengan kata lain, dia telah menghancurkan batu itu hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Sebuah potongan panjang batu kemudian keluar dari batu yang hancur. Long Chen melemparkannya ke bahu Li Kei. Begitu mendarat, kaki Li Kei tenggelam. Kakinya tenggelam di bawah tanah yang keras. Aku, aku tidak bisa menahannya, Li Kei hampir batuk darah, dan tubuhnya gemetar. Batu itu hampir jatuh. Tepat pada saat ini, panah nok menunjuk ke arahnya. Long Chen dengan dingin berkata, Jika kamu meletakkannya, aku akan membunuhmu. Li Kei langsung mulai berkeringat. Dia tidak berani meletakkan batu itu, jadi dia bertahan dengan pahit. Setelah beberapa saat, Li Kei mulai merasa seperti akan mati. Namun, tepat pada saat itu, Long Chen melemparkan batu lain ke bahu Li Kei. Li Kei langsung mulai kehilangan keseimbangannya. Dia mulai bergoyang. Berhenti memukul, atau aku akan membunuhmu, perintah Long Chen. Aku tidak bisa. Aku akan mati. Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Teriak Li Kei. Itu hanya iming-iming kemalasanmu. Dengan bakatmu, berat badan ini bukanlah apa-apa. Yang perlu Anda lakukan adalah memaksakan bakat Anda. Jika Anda tidak bisa, maka Anda akan dihancurkan oleh sisi malas Anda. Long Chen mendengus dan melemparkan batu ketiga ke atasnya. Dia kemudian menambahkan yang keempat dan kelima. Murid-murid lain tercengang. Batu-batu itu sangat berat sehingga tidak bisa menahan satupun. Tetapi bahkan sekarang, Li Kei masih berdiri. Dia memegang tujuh potong. Setelah itu, saat Long Chen tanpa ampun menambahkan potongan kedelapan, kaki Li Kei tiba-tiba bergetar. Mereka tiba-tiba tumbuh, merobek celananya. Ledakan. Li Kei melolong, dan kedelapan keping itu terlempar ke langit. Tanah di bawah kakinya diledakkan oleh angin astral. Apa? Kaki Li Kei lebih tebal dari sebelumnya. Melalui celananya yang sobek, mungkin terlihat beberapa garis yang muncul di kulitnya. Li Kei sendiri tercengang. Dia menatap kakinya sendiri, tercengang oleh kekuatan yang dia rasakan mengalir melalui mereka. Saya kira itu dianggap sebagai kebangkitan awal. Garis keturunan Anda telah dihidupkan kembali. Mengapa kamu tidak mencoba melompat? Kata Long Chen dengan tenang. Seolah-olah dia sudah lama mengetahui hasil ini. Li Kei melompat sekuat yang dia bisa, dan dia terbang lebih dari 30 meter ke udara, menyebabkan murid-murid lainnya melompat kaget. Ah! Namun, kekuatannya tidak terdistribusi secara merata selama lompatannya, menyebabkan dia mulai terlempar ke udara. Pada akhirnya, dia jatuh tertelungkup ke tanah, hanya menyisakan kakinya yang menggeliat di udara. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan sekaligus lucu. Aku, aku ini luar biasa. Li Kei merangkak keluar dari tanah dan menatap kakinya dengan gembira. Dia merasa seperti dilahirkan kembali. Bukan kamu, orang tuamu yang luar biasa. Mereka memberikan aset ini kepada Anda, dan Anda duduk di atasnya selama bertahun-tahun. Anda seharusnya bisa membangunkannya sebagai remaja, tetapi Anda menunggu sampai sekarang. Sekarang, kamu masih bisa terlihat sangat gembira dengan hal seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tiba-tiba, Li Kei berlutut di tanah, berseru, Instruktur Long Chen, saya mohon, ajari saya cara berkultivasi. Aku ingin menjadi lebih kuat dan membalas dendam. Bab 2836 sisi tidak diketahui kelompok elit. Li Kei tiba-tiba berlutut di tanah, sangat emosional hingga dia menangis. Melihat ini, Long Chen terkejut. Rencananya adalah untuk bertindak dengan orang-orang aliansi tidak terkekang untuk sepenuhnya menekan orang-orang yang tidak disiplin ini. Setelah itu, dia akan membiarkan mereka melihat harapan. Itu adalah urutan sederhana memberikan rasa manis setelah tamparan. Long Chen telah melihat bahwa bakat Li Kei tidak buruk sama sekali, jadi dia menggunakan ancaman kematian untuk membangkitkan kekuatannya, membuat mereka memulai dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan semua orang. Namun, dia tidak menyangka Li Kei begitu tersentuh sehingga dia berlutut dan menangis di tanah. Dia dengan cepat menebak bahwa orang-orang di luar yang angku ini menutupi hati mereka yang lemah. Ceritakan kisahmu, kata Long Chen. Li Kei menjelaskan bagaimana dia adalah seorang jenius dari garis keturunan utama di keluarganya, tetapi ada jenius lain dalam keluarganya dengan latar belakang yang lebih besar dari dia. Keduanya akan menjadi pesaing untuk posisi kepala keluarga di masa depan. Namun, Ayah Li Kei tiba-tiba meninggal beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan, mengakibatkan tekanan jatuh padanya dari berbagai arah. Setelah itu, untuk melindungi ibunya, dia menyerah untuk memperjuangkan posisi kepala keluarga, dan kultivasinya juga setengah lumpuh karena ini. Meski begitu, mereka tidak melepaskannya dan menekannya dengan keras. Bahkan tunangannya, yang merupakan kekasih masa kecilnya, dibawa pergi. Setelah bertahun-tahun hidup dengan sedih dengan kultivasinya yang lumpuh, keluarganya mengirimnya ke Akademi Cakrawala Tinggi, sebagian besar untuk menjauhkannya dari pertempuran di dalam keluarga dan menyelamatkan hidupnya. Mereka berharap dia bisa mendapatkan teman dan mendapatkan perlindungan ekstra. Ayah saya meninggal untuk keluarga saya, dan tunangan saya memenuhi janji kami. Fakta-fakta ini menggerogoti hati saya siang dan malam. Saya ingin menjadi lebih kuat untuk membalas dendam, teriak Li Kei. Mendengarkan dia, tidak ada murid yang menertawakannya. Sebaliknya, mereka merasakan simpati yang mendalam karena mereka berada dalam situasi yang sama. Meskipun menjadi tokoh terkenal dalam latar belakang mereka sendiri, mereka juga gagal. Menghadapi persaingan tanpa harapan, mereka menyerah pada keputus asaan. Sama seperti di dunia sekuler, hanya ada satu putra mahkota. Oleh karena itu, bahkan saudara-saudara dan daging akan saling menghancurkan untuk tempat itu. Apakah itu dalam keluarga yang kuat atau sekte atau kekuatan lain, persaingan seperti itu adalah aturan besi yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Hanya melalui kompetisi raja sejati dapat dipilih. Bahkan jika aturan diam ini sangat kejam, selama itu menguntungkan kekuatan, tidak ada jalan lain. Persaingan membawa kemajuan, tapi apakah itu persaingan positif atau negatif sulit dikendalikan. Aku hampir sama dengan Li Kei. Kakakku, he he, kakak kandungku, mencoba membunuhku. Saya bahkan menyerah untuk berkultivasi, tetapi dia menolak untuk melepaskan saya, kata murid lain. Kakak ketiga saya mulai mengusir saya segera setelah dia mengambil alih kekuasaan. Cabang saya menghadapi bencana. Petik dua. Saya sedikit lebih beruntung. Ibu saya terus-menerus mengatakan kepada saya sejak saya masih kecil bahwa saya harus belajar bertahan jika saya ingin hidup lebih lama. Berbagai kebencian dan ketidakberdayaan para murid ini akhirnya diucapkan oleh mereka. Mereka telah dikirim ke sini karena mereka tidak berdaya. Meskipun terlihat mengesankan, itu adalah tindakan karena mereka memiliki kesedihan mereka sendiri. Karena kalian semua telah dipaksa sejauh ini, mengapa tidak mengolah dan mengangkat pedang dengan benar melawan musuh? Kenapa kamu hanya main-main di sini dan menunggu untuk mati? Tanya Longchen. Instruktur Longchen, apakah kamu benar-benar tidak sadar? Akademi Cakrawala Tinggi memiliki murid lain dari keluarga kita, jadi setiap gerakan kita berada di bawah pengawasan mereka. Mereka hanya akan melepaskan kita jika kita menyianyikannya setiap hari. Jika tidak, mereka akan memastikan untuk menghilangkan kemungkinan bahaya seperti kita, desah seorang murid. Jadi terus terang, kalian semua hanya takut mati, jadi kalian memilih untuk menyerah. Itu selalu merupakan strategi yang paling bodoh. Itu hanya akan memaksa Anda ke tepi tebing. Anda telah meninggalkan hidup Anda di tangan musuh Anda. Ketika seseorang berlutut terlalu lama, lutut mereka menjadi berakar ke tanah dan mereka tidak bisa lagi berdiri. Anda melumpuhkan kekuatan bela diri Anda sendiri untuk keamanan sementara, tetapi bagaimana dengan masa depan? Mungkin keberanian apapun yang Anda miliki saat itu telah dihancurkan oleh kemalasan Anda. Berapa banyak dari Anda yang ingin melawan? Berapa banyak dari kalian yang ingin balas dendam? Longchen melengkungkan bibirnya. Orang-orang yang saya bunuh membuat diri mereka marah karena teror. Yang kulihat di matamu hanyalah ketakutan dan kepengecutan. Keberanian Anda meninggalkan Anda pada hari Anda mulai mundur. Anda kehilangan keberanian Anda dan Anda kehilangan drive Anda. Sekarang, keinginan Anda untuk membalas dendam hanya hidup dalam mimpi Anda. Namun pada kenyataannya, Anda telah menerima nasib Anda. Di dunia ini, strategi yang paling menakutkan adalah ketak direbus hidup-hidup secara perlahan. Anda terbiasa tenggelam dalam pelupaan sampai Anda mati tanpa memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Petik 2 Para murid dari grup elit menundukkan kepala mereka karena malu. Kata-kata Longchen langsung menusuk mereka di tempat yang sakit, dan dia sepenuhnya benar. Mereka nyaris tidak selamat, hanya memperpanjang waktu sampai mereka terbunuh. Apalagi, balas dendam mereka hanya ada dalam mimpi mereka saat mereka lari dari kenyataan. Mereka ingin membalas dendam namun juga menerima status quo saat ini. Mereka sudah jatuh. Instruktur Longchen, tolong selamatkan kami. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Tanda darah saya telah muncul. Ayah saya memberitahu saya bahwa selama tanda darah saya kembali, tidak ada seorang pun di keluarga yang akan cocok untuk saya. Namun, jika mata-mata itu mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengirim orang untuk membunuhku. Mereka akan membunuhku sebelum aku bisa tumbuh. Aku tidak takut mati, tapi aku tidak mau kalah seperti ini. Saya ingin mereka membayar darah yang mereka tumpahkan, teriak Li Kai. Longchen memandang Li Kai dan mengangguk. Tidak buruk, keinginan Anda untuk membalas dendam sangat kuat. Namun, bahkan jika kamu menjadi lebih kuat, apakah kamu bisa melawan seluruh keluargamu sendirian? Aku, Li Kai langsung sedih. Longchen berdiri dan menatap semua orang. Biarkan saya bertanya, apakah Anda ingin mengambil kembali apa yang hilang? Ya. Semua orang menjawab serempak ketika mereka menemukan jejak harapan dalam kata-kata Longchen. Meskipun mereka masih tidak mengerti Longchen, mereka melihat semacam kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dirinya. Kekuatan itu adalah kepercayaan diri. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sulit baginya. Itu adalah perasaan yang aneh dan tak terlukiskan. Sebenarnya, masalahmu sangat sederhana. Ada 36 dari Anda. Tidak semua posisi orang begitu mengerikan. Selama Anda bersatu, membantu setiap orang mengambil kembali kekuatan asli mereka dalam keluarga mereka, yang lain akan didukung oleh kekuatan itu. Kemudian Anda membantu yang kedua dan ketiga. Seperti menggulung bola salju, kekuatan Anda secara keseluruhan tumbuh semakin besar. Mulailah dengan masalah yang paling sederhana dan teruskan sampai Anda dapat menyelesaikan masalah yang paling sulit. Dengan 35 kekuatan berbeda yang mendukungmu, apakah kamu tidak akan bisa menang? Kata Longchen dengan ringan. Betul sekali. Mengapa kami tidak memikirkan itu? Seseorang menamparkan paham mereka, senang dengan rencana ini. Bahkan jika kamu memikirkannya, apa gunanya? Tanpa kekuatan apapun, apakah keluarga Anda akan mendukung Anda? Itu sebabnya kekuasaan adalah nomor satu, dan skema hanya sekunder. Sehebat apapun strateginya, ia tidak bisa bersaing dengan kekuatan absolut. Itu sebabnya, mulai hari ini, kalian semua akan menjalani pelatihan neraka. Izinkan saya mengatakan beberapa kata jelek, mereka yang tidak tahan akan dibunuh oleh saya. Anda tidak punya jalan keluar lain, kata Longchen. Instruktur Longchen, kami akan melakukan yang terbaik untuk menggenggam harapan ini. Kami tidak akan membiarkan peluang ini hilang begitu saja. Kami sudah membuang terlalu banyak waktu, dan kami tidak ingin terus hidup seperti mayat berjalan. Teriak Li Kai. Bagus. Lalu aku juga akan memberimu janji. Jika Anda dapat lulus pelatihan saya dan masih tidak dapat mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda, saya pribadi akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Longchen tersenyum. Tatapannya ketika dia melihat orang-orang ini tidak lagi menjijikkan. Bab 2837 pelatihan iblis dimulai. Hari itu, Longchen menghabiskan waktu untuk menyelidiki tubuh setiap orang. Garis keturunan mereka, jiwa mereka, tulang mereka, mereka semua dievaluasi oleh Longchen. Mereka awalnya adalah sekelompok jenius, tetapi bakat itu telah ditinggalkan dan disiasiakan. Longchen ingin mengaktifkan kembali bakat itu, tetapi itu akan membutuhkan beberapa gerakan kejam. Longchen memurnikan cairan obat khusus untuk mereka. Adapun, pil racun, yang dia berikan kepada mereka masing-masing untuk dimakan sebelumnya, itu sebenarnya semacam pil pengaktif potensial. Selanjutnya, itu berbeda dari pil pengaktif potensi pil institute. Longchen telah membuat beberapa perubahan, memungkinkannya untuk sepenuhnya mi potensi seseorang. Inilah mengapa Li Kai bisa membangkitkan kekuatannya dengan mudah. Semuanya masih dalam perhitungan Longchen. Untuk memperbaiki cairan obat tertentu untuk ke-36 dari mereka, Longchen telah menghabiskan satu hari penuh untuk meneliti. Keesokan harinya, dia melemparkan mereka ke sebuah lembah dengan tiga tebing. Instruktur Longchen, apakah Anda membawa kami ke sini untuk latihan? Tapi latihan seperti apa yang bisa dilakukan di sini? Tanya seorang murid. Longchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil batu dan melemparkannya ke tebing seperti meteor. Akibatnya, ledakan raksasa membuat lubang di sisi tebing, menyebabkan semua orang melompat. Kekuatan Longchen benar-benar menakutkan. Namun, bahkan sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka pada kekuatan Longchen, lebah seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang keluar dari lubang yang dibuat Longchen. Lebah-lebah itu memiliki penjepit kalajengking, dan pola di tubuh mereka terlihat sangat menyeramkan. Lebah kalajengking, seorang murid tiba-tiba berteriak ketika dia mengenali makhluk-makhluk ini. Mereka sangat menakutkan karena penjepit, tentakel, dan ekor mereka semuanya sangat beracun. Namun, hal yang aneh adalah ketika mereka menyerang, hanya satu bagian dari tubuh mereka yang bisa diaktifkan. Mereka kemudian perlu istirahat sebentar sebelum menyerang dengan bagian lain dari tubuh mereka karena racun di ketiga tempat itu berbeda. Jika seseorang terkena ketiga racun, mereka akan langsung mati. Tetapi jika hanya terkena satu atau dua, mereka akan tetap baik-baik saja. Sayangnya, mereka sekarang menghadapi ribuan dan ribuan dari mereka. Jika lebah-lebah ini mengejar mereka, mereka pasti akan disengat sampai tertutup lubang. Setelah itu, mereka pasti akan mati. Setelah melihat lebah, keberanian baru mereka menghilang seperti asap di tiup angin. Kecepatan terbang mereka cepat. Paling tidak, Anda tidak akan bisa berlari lebih cepat dari mereka. Oleh karena itu, jika Anda ingin hidup, Anda lebih baik membunuh mereka semua. Apakah Anda bisa hidup atau tidak? Itu tergantung pada keberuntungan Anda, kata Longchen. Instruktur Longchen, kami telah menyianyiakannya selama bertahun-tahun. Kita butuh proses bertahap. Siapa yang punya waktu untuk memberi Anda proses bertahap? Apakah lawan Anda akan menunggu Anda? Jika Anda ingin mengambil kembali apa yang telah diambil dari Anda, Anda harus membayar harganya. Atau apakah Anda masih hidup dalam fantasi Anda? Dengus Longchen. Tepat pada saat ini, lebah kalajengking terbang ke atas mereka, menutupi seluruh langit. Mereka marah dan segera mulai menyerang. Likai, sebagai pemimpin kelompok, setidaknya harus bertindak sedikit lebih kuat dari orang lain. Dia adalah orang pertama yang mengangkat pedangnya dan menyerang lebah kalajengking. Untuk apa kalian semua berdiri? Keluarkan senjata-amu. Pergi habis-habisan. Murid-murid itu mengatupkan gigi mereka. Mereka tidak punya pilihan lain, jadi mereka dengan gila-gilaan menyerang lebah kalajengking. Ah! Jeritan mulai terdengar. Elite group ditenggelamkan oleh Scorpion Beast. Hanya dalam beberapa saat, semuanya runtuh. Setelah itu, Longchen membuang bubuk, dan lebah kalajengking itu langsung mundur. Hanya setelah dua jam Likai dan yang lainnya bangun. Seluruh tubuh mereka terasa sakit dan gatal. Apakah kita mati? Salah satu murid itu menatap kosong ke sekelilingnya. Namun, ketika dia melihat Likai, dia tiba-tiba tertawa. Wajah Likai bengkak karena perih hingga seperti wajah babi. Dia hampir tidak mengenalinya. Namun, begitu dia tertawa, sudut mulutnya hampir robek, dan rasa sakit yang tajam datang dari wajahnya. Dia tidak lebih baik dari Likai. Wajahnya membengkak hingga batasnya. Semua orang perlahan bangun. Mereka saling memandang dan diri mereka sendiri. Pembengkakan di sekujur tubuh mereka membuat tangan mereka terlihat seperti bakpau daging dan jari-jari mereka seperti sosis. Bukankah kita sudah mati? Saya ingat saya dipukul puluhan kali. Apakah keberuntungan saya sangat baik? Seru salah satu murid. Dimana instruktur Longchen tanya salah satu dari mereka. Ini bukan lagi lembah aslinya. Longchen pergi. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang tanah. Itu seperti bendungan yang jebol, dan kemudian gelombang panas yang berapi-api menyapu mereka. Sebuah gunung yang jauh sebenarnya telah meletus. Apa yang terjadi? Itu lava. Lava dengan cepat mengalir ke arah mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka berada di saluran sungai tempat lahar mengalir. Lari. Likai berteriak. Jika mereka dilahap oleh lava itu, mereka akan langsung dibakar. Likai hanya mengambil satu langkah sebelum dia pingsan. Tubuhnya yang mati rasa menyebabkan gerakannya menjadi kikuk. Rasanya seperti timah telah dituangkan ke seluruh tubuhnya. Cepat. Ada beberapa tebing di depan. Ada pohon anggur di sana. Kita bisa memanjatnya dan keluar. Teriak Likai sambil menunjuk. Ini adalah dasar sungai yang mengering. Apa yang ada di depan kemungkinan besar awalnya adalah air terjun. Ada lubang yang dalam di sana dengan pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di sepanjang sisi tebing. Itulah satu-satunya kesempatan mereka. Setiap jalan di belakang mereka terputus oleh lava. Saat mendekat, semua orang berlari, berguling, dan merangkak ke depan. Aku tidak bisa. Selamatkan aku. Kakiku tidak bisa bergerak. Teriak salah satu murid sambil menangis. Kakinya seperti ember kayu saat ini, dan dia bahkan tidak bisa merasakannya. Dia hanya bisa merangkak, mengakibatkan dia jatuh ke belakang. Seseorang yang bisa berjalan, tolong. Likai mengatupkan giginya dan berlari ke arah murid itu. Dia meraih salah satu tangannya dan menariknya. Namun, bahkan setelah Likai berteriak, tidak ada orang lain yang bereaksi. Likai mengutuk, Bukankah instruktur Longchen mengatakan bahwa kita perlu bersatu jika kita ingin mengambil kembali milik kita? Sudahkah kamu lupa? Tidak sedikit orang yang ragu-ragu. Mereka adalah murid dari keluarga yang kuat, dan mereka telah melihat sisi gelap kemanusiaan dalam perebutan kekuasaan di sana. Mereka tidak pernah melakukan apapun untuk membantu orang lain, jadi membuat mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain benar-benar sulit bagi mereka. Berengsek, jika aku mati, aku mati. Murid lain tiba-tiba berlari kembali dan meraih tangan murid lainnya, menyeretnya. Kemudian murid lain kembali, menyeret mereka. Melihat ini, murid yang diseret itu menangis karena emosi. Dia belum pernah mengalami orang dalam hidupnya bersedia mempertaruhkan hidup mereka sendiri untuk membantunya. Cepat-cepat, lava perlahan-lahan semakin dekat, jaraknya tidak terlalu jauh, dan panas yang mengalir darinya membuat mereka takut. Jika lahar melahap mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Jarak hanya beberapa mil dapat dilalui hanya dalam beberapa nafas waktu secara normal. Tapi sekarang itu sesulit naik ke surga. Namun, ketika bertarung dengan nyawa mereka, orang-orang mengungkapkan potensi yang tak terukur. Ketika lava hanya beberapa meter dari mereka, mereka akhirnya mencapai tebing. Mereka kemudian dengan cepat memanjat, nyaris menghindari bahaya. Saat mereka menghela nafas lega, seseorang muncul di atas tebing. Instruktur Longchen, murid-murid senang, berpikir bahwa mereka telah diselamatkan. Namun, tindakan Longchen membuat mereka berteriak ngeri. Pedang di tangannya menebas tanaman merambat, membuat mereka jatuh ke lava. Tidak. Bab 2838 Transformasi Sampah. Kelompok elit jatuh ke dalam lahar yang bergolak, dan panas yang mengerikan membuat mereka pingsan bahkan sebelum mereka menyentuhnya. Tepat pada saat itu, seekor naga api terbang keluar dari lava dan melepaskan gelombang nafas naga yang menyelimuti mereka semua. Napas naga melindungi mereka saat mereka jatuh ke lava. Itu adalah dua jam penuh sebelum lahar tiba-tiba meledak, dan murid-murid kelompok elit melesat ke arah tebing. Seekor naga api kemudian terbang keluar dari lava dan datang ke Longchen, menyusut hingga panjangnya hanya satu kaki. Setelah itu, itu melingkar di jari-jarinya. Benar-benar semangat 10 ribu api. Semua api dapat dikendalikan. Sayang sekali lava ini tidak mengandung spiritualitas apapun, atau itu bisa membantumu berkultivasi. Longchen menggosok kepala naga api dan menghela nafas. Huo Long pertama kali lahir dari benih api bumi, dan itu hanya ditundukkan ketika manik kekacauan utama menekannya. Pada akhirnya, itu menjadi penolong kuat Longchen. Huo Long adalah nyala api dunia fana, tetapi sekarang bahkan mampu bergabung dengan api dunia abadi. Longchen curiga bahwa ini ada hubungannya dengan manik kekacauan utama. Manik kekacauan utama benar-benar misterius. Longchen masih tidak tahu banyak tentang itu. Tetapi bagaimanapun juga, itu memberinya kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Ketika racun api dan racun lebah kalajengking bergabung, bersama dengan dua pengalaman hidup dan mati, kekuatan pil pengaktif potensi sepenuhnya dilepaskan. Jika bakat bawaan mereka masih belum terbangun, mereka benar-benar akan menjadi babi. Longchen menyingkirkan Huo Long. Melihat murid, elit, yang tidak sadar ini, dia menghela nafas. Bakat bagus seperti itu telah terkubur, mengubahnya menjadi sampah. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Pada saat ini, energi obat yang mengalir melalui mereka perlahan membangkitkan bakat mereka. Dengan ancaman kematian, tubuh mereka secara naluriah menggali potensi itu. Sebenarnya, kekuatan ini seharusnya terbangun dengan serangan dari lebah kalajengking. Longchen telah membantu penawar racun mereka dalam cairan obat yang telah dia siapkan untuk mereka. Sayangnya, sensasi kematian datang dan berlalu terlalu cepat. Bahkan sebelum mereka benar-benar mengalaminya, itu sudah berakhir. Oleh karena itu, Longchen terpaksa membawa mereka ke tempat lain dan meminta Huo Long mengirim lahar untuk mengejar mereka. Dengan cara ini, mereka akan dapat mengalami ancaman kematian lebih lama. Namun, dia agak terkejut melihat orang-orang ini benar-benar bekerja sama tanpa pamri pada saat kritis ini. Dia tidak tahu apakah itu karena simpati mereka untuk masalah yang sama satu sama lain, tetapi ketika dia melihat mereka bersedia mengambil risiko untuk membantu orang lain, kesedihan muncul di matanya. Lebih dari 3.000 anggota Dragon Blood Legion telah tewas dalam pertempuran di benua surga Beladiri, dan masing-masing dari mereka adalah saudara laki-laki atau perempuan tersayangnya. Setiap kali Longchen memikirkan ini, dia memiliki keinginan untuk melolong dan menangis. Instruktur Longchen Longchen baru saja menyelesaikan pemurnian Tung Kupil ketika Li Kei bangun. Dia kemudian berteriak ketika dia melihat Longchen. Dalam ingatannya, dia sudah mati, dimakan oleh lava. Dia bahkan ingat perasaan tubuhnya terbakar. Namun, dia tidak tahu bahwa Huo Long hanya menempatkan mereka di bawah semacam hipnosis untuk membuat mereka mengalami perasaan kematian. Dia cukup hidup. Longchen kemudian menyingkirkan Tung Kupil dan mengangguk pada Li Kei. Tanda darahmu benar-benar tertanam di matamu. Itu bisa dihitung sebagai kebangkitan total. Garis keturunan orang tuamu benar-benar sangat kuat. Mereka seharusnya menjadi keberadaan yang sangat menakjubkan. Petik 2 Kekuatan garis keturunan Li Kei berfokus pada kekuatan kasar dan dia bisa dianggap sebagai petarung tipe kekuatan seperti Longchen. Inilah sebabnya Longchen langsung melihat potensinya dan memilihnya untuk menjadi kapten. Dengan pengingat ini, Li Kei memeriksa tubuhnya sendiri yang berlumuran darah. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di dalam dirinya. Tepat pada saat ini, murid-murid lain juga bangun satu demi satu. Setelah bangun, mereka merasakan perubahan yang telah mereka lalui dan berteriak dengan penuh semangat. Setelah itu, mereka semua melihat ke arah Longchen dengan hormat. Bahkan jika mereka bodoh, mereka masih akan menyadari bahwa ini dilakukan oleh Longchen. Seperti yang telah diantisipasi Longchen, perasaan kematian ditambah dua jenis racun yang berbeda memasuki tubuh mereka telah sepenuhnya Mi Kekuatan Pil Pengaktif Potensial. Bahkan seekor babi akan membangkitkan bakat terpendam mereka dalam kondisi ini. Fakta membuktikan bahwa mereka setidaknya lebih kuat dari babi. Bakat bawaan Anda telah terbangun, tetapi jangan terlalu bersemangat. Sehebat apapun bakatmu, jika tidak bisa digunakan, tetap percuma. Lebih jauh lagi, siapa orang dengan peringkat dewa yang tidak berbakat. Jika Anda ingin mengalahkan mereka, masih ada jalan panjang untuk Anda. Anda tidak punya waktu untuk mengambil sesuatu dengan lambat. Kami akan pergi ke tempat berburu liar untuk mulai membunuh binatang buas yang berkeliaran di sana. Ini akan memupuk pengalaman tempur Anda, kata Longchen. Tempat berburu liar, tapi kita bahkan belum memasuki arena duel. Menurut aturan Institut Dewa, jika para murid ingin mendapatkan pengalaman bertarung, mereka harus terlebih dahulu melalui cincin duel. Itu adalah ujian untuk membunuh binatang buas satu lawan satu. Hanya setelah mereka lewat, mereka dapat memasuki tempat berburu biasa. Adapun tempat berburu biasa, para murid biasanya membentuk kelompok yang terdiri dari tujuh hingga sepuluh orang untuk membunuh seekor binatang buas. Tapi binatang buas itu berbeda dari yang mereka lawan di ring duel. Mereka benar-benar binatang buas yang belum dijinakkan sama sekali. Cakar dan gigi mereka lengkap. Oleh karena itu, satu kesalahan dan siapapun akan kehilangan nyawa mereka. Hanya setelah mereka melewati tempat berburu biasa, mereka akan diizinkan memasuki tempat berburu liar. Kelompok yang kapal terbangnya menabrak Longchen dan yang lainnya saat itu adalah pasukan yang datang dari tempat perburuan liar. Kelompok terkecil yang diizinkan memasuki tempat perburuan liar adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari seratus orang. Itu kalau-kalau ada binatang buas di alam api surgawi muncul. Selain itu, mereka tidak hanya membutuhkan angka, tetapi mereka juga membutuhkan senjata dan peralatan yang bagus hanya untuk aman. Dalam hal ini, Longchen ingin mereka, sekelompok pemula yang hampir tidak memiliki pengalaman tempur, untuk memasuki tempat perburuan liar. Itu mengirim mereka kekematian mereka. Berhenti membuang waktu. Jika aku menyuruhmu pergi, maka pergilah. Apa yang dapat Anda lakukan di dunia ini yang tidak menimbulkan bahaya? Justru karena Anda tidak berani mengambil risiko maka Anda berada dalam kesulitan Anda saat ini. Bahkan nyawamu ada di tangan orang lain dan bisa diambil sesuka mereka. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi beberapa binatang buas, bagaimana Anda akan menghadapi lawan Anda? Apakah Anda akan terus hidup dalam fantasi Anda? Dengus Longchen Tiga hari kemudian, Longchen membawa murid-murid grup elit ke tempat perburuan liar. Ini adalah wilayah yang benar-benar liar. Begitu mereka masuk, embusan angin astral bertiup melintasi mereka. Setelah itu, auman harimau terdengar seperti guntur, mengguncang telinga mereka. Harimau petir yang bergegas. Kami telah memasuki wilayahnya. Ini memperingatkan kita. Li Kai tegang. Seorang murid memandang Longchen dengan gugup. Harimau petir yang bergegas memiliki kekuatan guntur. Ini secepat kilat dan memiliki kekuatan tak terbatas. Bahkan pesta berburu yang terdiri dari seratus orang tidak akan berani memprovokasi tanpa senjata berat. Kita. Tepat pada saat ini, rune petir memenuhi udara. Ekspresi mereka benar-benar berubah. Sudah ada di sini. Seekor harimau setinggi 30 meter yang ditutupi dengan tanda kilat yang berkedip-kedip muncul di depan mereka. Itu meraung, menyebabkan runenya melonjak. Sepasang mata seperti lentera kemudian menatap mereka, membuat mereka merinding. Namun, Long Chen hanya berjalan ke arahnya. Bulunya kemudian berdiri tegak dan meraung ke arah Long Chen, menerkamnya. Ledakan. Long Chen melepaskan satu pukulan di kepalanya. Akibatnya, bumi terbelah saat tubuh raksasa Rusing Lightning Tiger menabrak tanah. Itu tergeletak di sana, tidak bergerak. Itu, itu mati. Murid elit grup menatap tak percaya, rahang mereka ternganga. Harimau petir bergegas yang menakutkan itu terbunuh dengan satu pukulan dari Long Chen. Bab 2839 Harapan Kebangkitan Leilinger Likai dan rahang yang lain jatuh ke tanah. Basis kultifasi Long Chen jelas lebih rendah dari mereka, tetapi dia telah mengalahkan harimau petir bergegas yang menakutkan ini dengan satu serangan. Harimau petir bergegas terkenal karena kekuatannya. Tidak hanya cepat, tetapi jika disambar petir, Anda setidaknya akan lumpuh, jika tidak terbunuh. Sekelompok seratus orang dengan senjata yang tepat masih tidak akan memprovokasinya dengan enteng. Satu kesalahan akan merenggut nyawa. Dalam kasus terburuk, seluruh kelompok mungkin akan musnah. Namun, binatang mengerikan seperti itu tidak tahan dengan satu pukulan pun dari Long Chen. Murid-murid ini belum pernah melihat keberadaan yang menakutkan seperti Long Chen. Meskipun basis kultifasinya jelas lebih rendah, ada celah yang tidak dapat dilewati di antara mereka. Mereka sekarang percaya bahwa itu adalah kebenaran ketika Long Chen mengatakan bahwa bahkan puluhan ribu dari mereka tidak akan dapat membunuhnya. Pada saat ini, Long Chen membuka tangannya dan menempelkannya ke kepala harimau. Percikan terbang keluar dari telapak tangannya saat dia menyerap kekuatan gunturnya. Kekuatan petirnya mungkin berakibat fatal bagi orang lain, tetapi itu adalah makanan yang bagus untuk Leilinger. Itulah mengapa Long Chen tidak membuat Li Kai dan yang lainnya melawannya. Itu untuk menghindari pemborosan kekuatan gunturnya. Rune yang menutupi tubuhnya perlahan meredup sampai hilang. Long Chen kemudian membelah kepalanya dan mengeluarkan kristal seukuran telapak tangan yang mengandung kekuatan guntur yang menakutkan. Setelah memegang kristal ini, tanda naga menyala di lengan Long Chen. Leilinger diberi makan oleh energi ini. Setelah waktu sebatang dupa, inti kristal menjadi redup dan hancur, semua energinya terserap. Sangat buruk, tidak ada cukup energi. Jika saya memiliki 10 di antaranya, mungkin Leilinger akan bangun, desah Long Chen di dalam. Jika Leilinger bisa bangun, itu akan sangat membantunya. Dia akan dapat memurnikan pilnya, memberikan mereka spiritualitas tambahan. Dia tidak menyangka akan mendapat kejutan yang menyenangkan di sini. Berapa banyak harimau petir yang bergegas di sini? Tanya Long Chen. Cukup sedikit. Mereka adalah keberadaan yang sangat sulit untuk dihadapi di sini, jadi kebanyakan ragu pemburu menghindari mereka, jawab Li Kai dengan hormat. Pada awalnya, mereka hanya tunduk pada kekejaman Long Chen. Namun, Long Chen telah membangkitkan bakat mereka dan bahkan menunjukkan kekuatan tempur yang menakjubkan. Karena itu, rasa hormat mereka tumbuh. Baik, kemudian kita akan pergi dengan tujuan menemukan lebih banyak harimau petir bergegas. Setiap binatang yang kita temui di jalan akan diserahkan kepada Anda. Biarkan saya hanya memperingatkan Anda bahwa saya sangat jelas tentang seberapa kuat Anda semua. Saya pribadi akan berurusan dengan binatang buas apapun yang berada di luar Anda, tetapi saya tidak akan membantu Anda jika Anda mampu menanganinya dan hanya mengacaukannya. Jika kematian terjadi karena kepengecutan Anda atau kerjasama yang buruk, saya tidak akan mengambil tindakan. Hidup Anda adalah milik Anda sendiri, jadi perjuangkan mereka. Berjuang untuk mengubah nasib Anda. Jika Anda sendiri tidak bekerja keras, orang lain tidak akan membantu Anda, kata Long Chen. Dia harus terlebih dahulu menjelaskan semuanya. Jika tidak, orang-orang ini mungkin berpikir bahwa mereka aman karena melihat betapa kuatnya dia. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan habis-habisan. Instruktur Long Chen, kami telah sepenuhnya berubah dan bukan lagi pengecut lama. Meskipun ini hanya wilayah luar, jika keberuntungan kita buruk, kita mungkin akan bertemu dengan binatang alam api surgawi. Itu adalah eksistensi yang bahkan sulit dihadapi oleh para ahli api surgawi, kata seorang murid. Long Chen mengerutkan kening, saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri. Saya katakan bahwa saya secara pribadi akan mengambil tindakan jika ada binatang buas yang melampaui batas Anda muncul. Ayo pergi. Setelah mendengar itu, hati para murid bergetar. Dari nada suaranya, tampaknya bahkan binatang api surgawi bukanlah apa-apa baginya. Apakah dia mampu mengalahkan binatang buas ini di seluruh alam? Mereka tidak menyadari bahwa bertarung melintasi alam sama normalnya dengan makan bagi Long Chen. Bahkan ketika kifananya belum mundur, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan binatang tak berotak ini. Satu jam kemudian, kelompok elit akhirnya bertemu dengan keraliar yang haus darah. Setelah pertempuran berdarah dengan lebih dari sepuluh dari mereka terluka, Li Kei menemukan kesempatan untuk memenggal kepalanya. Hampir semua dari mereka berlumuran darah, tetapi cahaya bersemangat bersinar di mata mereka. 36 dari mereka telah berhasil mengalahkan keraliar yang haus darah sendiri. Itu tidak terpikirkan oleh diri mereka sebelumnya. Instruktur Long Chen, tampilan kami tidak buruk, kan? kata Li Kei dengan nada menyelidik, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi senangnya. Sampah. Long Chen menatapnya dan melontarkan penilaian tanpa ampun. Segera, kegembiraan para murid padam. Prestasi mereka ini dipandang sebagai sampah oleh Long Chen. Dalam waktu sebatang dupa, kamu membuat 17 kesalahan fatal dan kehilangan 31 kesempatan untuk membunuhnya. Sebaliknya, Anda menyanyiakan semua waktu itu dan akhirnya melukai diri sendiri. Biarkan saya memberitahu Anda, keraliar yang haus darah itu tidak dipukuli sampai mati oleh Anda. Itu sangat marah sampai mati karena harus melawan tampilan sampahmu, kata Long Chen dengan dingin. Sekarang, murid-murid itu merasa tersesat dan sedih. Melihat ekspresi mereka, Long Chen menghela nafas. Mungkin dia seharusnya tidak menilai mereka menurut standar Dragon Blood Legion. Setelah kritiknya, dia menjelaskan kesalahan mereka secara rincin dan peluang yang seharusnya mereka tangkap. Jika Anda melihat peluang dan tidak mengambil risiko, itu cara pengecut. Pengecut takut mati. Mereka takut mati karena mereka kurang percaya diri. Jika Anda memiliki kepercayaan diri yang cukup, Anda tidak akan berdalih tentang konsekuensinya. Hal yang paling menyebalkan bagi saya adalah beberapa orang menutup mata mereka sambil memblokir serangan. Apakah kamu bodoh? Anda bahkan tidak bisa menaklukkan naluri seperti itu. Apakah Anda bahkan ingin mengubah nasib Anda? Kata Long Chen dengan muram. Orang-orang memiliki naluri untuk menutup mata mereka ketika pukulan langsung menghantam mereka. Itu melindungi mata mereka dari benturan. Namun, seorang kultifator harus menaklukkan naluri itu, terutama dalam pertarungan di mana indra surgawi mereka tidak cukup kuat. Mereka harus menggunakan mata mereka untuk melacak lawan mereka. Menutup mata mereka dalam pertempuran adalah mencari kematian, tetapi beberapa murid ini bahkan tidak memiliki akal sehat ini. Meskipun Long Chen marah, dia tidak menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang itu. Itu karena dia juga bersimpati dengan orang-orang ini. Mereka juga tidak bisa menahannya. Instruktur Long Chen, saya salah. Lain kali, bahkan jika saya harus mati, saya akan tetap membuka mata, kata salah satu murid. Dia mengepalkan tinjunya dengan tekat. Long Chen mengangguk. Menjadi lemah sekarang bukanlah dosa. Aku punya 10 ribu cara untuk membuatmu lebih kuat. Tetapi jika Anda tidak memiliki hati untuk menjadi lebih kuat, maka sejuta metode pun tidak akan berguna. Semuanya tergantung pada diri Anda sendiri. Ingat, dalam pertempuran, Anda harus melupakan kematian, melupakan ketakutan. Anda hanya harus memiliki keyakinan untuk membunuh musuh Anda. Keyakinan dipersiapkan melalui pertempuran, dan itu adalah sesuatu yang ditumpuk melalui kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya setiap pertempuran harus menjadi kemenangan. Tidak boleh ada kekalahan. Setelah mengatakan itu, Long Chen mengulangi kesalahan yang mereka buat dengan keraliar yang haus darah. Dia juga mentransmisikan beberapa dasar-dasar pertempuran. sesuatu yang terlalu dalam dan mereka tidak akan mengerti. Satu jam merevisi dan membantu orang sembuh dengan obat berlalu sebelum mereka melanjutkan jalan mereka. Mereka baru saja berangkat kali ini ketika mereka bertemu dengan regu berburu yang terdiri dari 300 orang. Ketika kelompok ini melihat Long Chen dan yang lainnya, mereka benar-benar segera menyerbu dan mengepung mereka. Bab 2840 Murid dari Institut Abadi. Mereka adalah murid dari Institut Abadi. Likai sedikit tegang, berbisik mendesak ke Long Chen. Murid-murid ini mengenakan jubah putih seperti yang dimiliki Institut Dewa, tetapi karakter di dada mereka adalah Imortal, bukan, Gat. Di Akademi Cakrawala Tinggi, di antara banyak institut, adalah Institut Dewa dan Institut Abadi yang memiliki persaingan paling sengit di antara mereka. Institut Dewa mengembangkan kemampuan Surgawi, sedangkan Institut Abadi mengembangkan seni abadi. Prinsip kultivasi mereka sangat berbeda. Selain itu, Institut Dewa dan Institut Abadi adalah dua institut terbesar Akademi Cakrawala Tinggi. Mereka memiliki murid paling banyak, sehingga gesekan tak berujung antara kedua lembaga menyebabkan konflik abadi antara murid dari kedua belah pihak. Tak jarang terjadi pertengkaran di antara mereka. Ini adalah area berburu Imortal Institute. Orang luar tidak boleh masuk, kata pemimpin kelompok ini, tatapannya menyapu Long Chen dan yang lainnya. Ketika dia merasakan betapa padatnya Kifana di tubuh Long Chen, ekspresinya menjadi jelas menghina. Instruktur Long Chen, kita harus pergi. Jika orang berburu di sini, kita harus mencari lokasi yang berbeda, bisik likai. Institut Dewa dan Institut Abadi selalu berselisih. Itu tidak layak bagi mereka untuk bertarung. Selain itu, mereka kalah jumlah. Long Chen mengangguk. Tampaknya pihak lain sedang bersiap untuk menghadapi beberapa binatang buas yang kuat. Itulah mengapa mereka bahkan mengatur penjaga untuk mencegah tim utama diganggu. Long Chen hendak pergi ketika murid Institut Immortal berkata, sebentar, kakak-kakak magang senior kita sedang memasang jebakan di depan. Jika Anda berjalan seperti ini, Anda mungkin mengganggu binatang itu. Lepaskan sepatumu dan berjalanlah tanpa alas kaki. Anda, Li Kei dan yang lainnya sangat marah. Ini jelas merupakan upaya untuk mempermalukan mereka. Maaf, saya akan meminta Anda untuk bekerja sama, kata murid itu acuh-ta'acuh. Murid-murid mereka yang lain juga memandang rendah Long Chen dan yang lainnya. Seolah-olah menggertak murid Institut Dewa itu menyenangkan bagi mereka. Instruktur Long Chen, Li Kei memandang Long Chen. Long Chen melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk tidak berbicara. Dia kemudian berjalan ke murid itu. Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Murid Immortal Institute memandang Long Chen dan mencibir, kamu ingin menunjukkan kepadaku bukti bahwa kamu adalah instruktur kecil berperingkat mortal. Apakah Anda pikir saya peduli? Jika Anda pintar, Anda akan pergi sekarang. Jika tidak, kami akan mengusirmu. Long Chen dengan acuh-ta'acuh mengulurkan tangan padanya. Murid itu meliriknya, hanya untuk menemukan bahwa tangan Long Chen kosong. Dia kemudian mendengus. Apa ini seharusnya? Apakah kamu tahu apa ini? Tanya Long Chen. Oh. Tanpa menunggu jawaban, tangan Long Chen menamparkan wajah murid itu. Dia kemudian dikirim terbang jauh ke kejauhan. Mencari kematian. Murid-murid lain dari Institut Abadi dengan marah menyerang Long Chen. Li Kai dan yang lainnya juga terlibat. Bunuh mereka? Perintah Long Chen. Apa? Kami tidak bisa. Li Kai dan yang lainnya tercengang mendengar hal seperti itu. Meskipun Institut Dewa dan Institut Abadi berselisih, Akademi melarang para murid saling membunuh. Apakah saya meminta diskusi? Membunuh mereka? Saya akan menangani konsekuensinya, teriak Long Chen. Setelah itu, teriakan terdengar. Salah satu kaki murid Institut Immortal patah oleh tendangan dari Long Chen. Persetan, Li Kai melihat situasi dan meraung. Pedangnya keluar, dan dia mulai menyerang murid Immortal Institute dengan ganas. Begitu dia melakukan ini, murid-murid lain dari grup elit menyerang juga. Murid Immortal Institute awalnya hanya berencana menggunakan tinju mereka, tapi kemudian Li Kai dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka. Ini tidak lagi hanya menakut-nakuti satu sama lain tetapi benar-benar membunuh satu sama lain. Oleh karena itu, mereka buru-buru mengeluarkan senjata mereka. Tetapi karena lengah, beberapa dari mereka akhirnya terluka dalam pertukaran pertama, dan mereka dipaksa mundur dengan menyedihkan. Adapun sisi Long Chen, dengan setiap pukulan, dia menjatuhkan salah satu dari mereka. Siapapun yang mencapainya mengalami patah tulang. Orang-orang ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Long Chen. Melihat betapa kejamnya dia, kelompok mereka yang terdiri dari 300 orang lari ketakutan. Tepat pada saat ini, raungan marah mengguncang tanah. Ini, cepat, bunuh dia bersama. Kutukan marah terdengar di kejauhan. Suara itu sepertinya suara seorang wanita, dan itu terdengar cemas. Mengikuti suaranya, sinar cahaya terbang keluar, dan kemudian mereka melihat ledakan raksasa di kejauhan. Kalian mengganggu binatang kadal petir, merusak semua persiapan kami. Kakak magang senior tidak akan membiarkanmu pergi. Murid yang dikirim Long Chen terbang dengan tamparan datang merangkak kembali, tubuhnya tertutup lumpur. Ledakan. Tepat pada saat itu, seekor kadal raksasa datang terbang. Setiap pohon di jalurnya diratakan. Binatang kadal petir alam api surgawi, instruktur Long Chen, lari, likay dan yang lainnya berteriak. The Lightning Lizard Beast memiliki banyak murid dari Immortal Institute yang mengejarnya. Mereka berjumlah lebih dari seribu. Ini adalah pesta berburu besar dari Institut Abadi, dan target mereka adalah binatang kadal petir yang kuat ini. Mereka diam-diam mendekatinya untuk menyelinap menyerangnya dan memulai dengan baik. Namun, gangguan di sisi Long Chen telah menarik perhatiannya. Meskipun murid-murid ini mencoba untuk menghentikannya, mereka belum sepenuhnya siap, sehingga menyerang melalui blokade mereka dan melarikan diri. Petir Lizard Beast secara kebetulan bergegas menuju Long Chen. Mungkin karena semua orang mengenakan pakaian putih dan hanya dia yang mengenakan pakaian hitam, membuatnya terlalu mencolok. Itu langsung mencapai dia. Instruktur Long Chen Long Chen perlahan menggulung lengan bajunya di depan kadal ini yang belasan kali lebih besar darinya. Dia kemudian tiba-tiba melompat, melepaskan pukulan di kepalanya. Petir muncul di atas tinjunya. Itu adalah kekuatan Leilinger. Meskipun dia masih tidur, Long Chen masih bisa menggunakan kekuatan ini. Ledakan. Likai dan yang lainnya menganga. Mereka menatap kaget saat tinju petir Long Chen menghancurkan Lightning Lizard Beast ke tanah. Akibatnya, sebuah lubang raksasa muncul di tanah. Tubuh Lightning Lizard Beast terus berkedut beberapa saat di bagian bawah sebelum berhenti dan auranya menghilang. Semua orang yang hadir, apakah itu kelompok elit atau murid institut abadi, benar-benar tercengang. Murid institut immortal khususnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Seorang pemula yang kifananya begitu padat telah benar-benar membunuh binatang kadal petir yang menakutkan ini dalam satu pukulan. Long Chen menggenggam tangannya di belakangnya dan berdiri di depan binatang kadal petir. Menatap murid-murid yang terkejut itu, dia dengan acu-ta'acu berkata, binatang kadal petir ini dibunuh olehku. Apakah Anda berencana menuntut bagian dari rampasan? Terima kasih telah menonton!